Intro Sebelum dibangunnya Tandon Air, warga desa Ngadas dan sekitarnya sulit mendapatkan air bersih dari sumber yang ada, mengingat letak topografi desa Ngadas yang berbukit dan banyak jurang terjang. Karena itu warga desa Ngadas kemudian berinisiatif bekerja sama dengan tetangganya yaitu warga desa Jeta. Bergotong-royong mencari sumber air di lereng-lereng pegunungan Tengger dan menyalurkannya ke dalam tandon air bersama. Tentu saja aksi ini membutuhkan biaya tidak sedikit. Dengan adanya bantuan dana desa, kedua desa ini kemudian memanfaatkannya untuk membangun infrastruktur sarana air bersih, berupa tandon air bersih yang selama ini sangat didambakan warga. Pengelolaan dana desa sangat baik sekali, yang disarankan kebutan teri dan di desa Ngadas pada termen ini dipakai mengalirkan air bersih sejauh 15 kilo dari sumber ngentong ke desa Ngadas. Dan dana desa bermanfaat pada masyarakat, karena masyarakat bisa menikmati air sampai hari ini yang dulunya ambil ke jurang-jurang, sekarang mendingan sudah ada di rumahnya sendiri-sendiri. Jadi dengan adanya dana desa dan penyaluran air bersih di desa Ngadas, kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah baik dari pusat dan daerah. Sementara di desa Ngadas ini ada 51 kakak dan 149 jiwa. Dan nantinya kelebihan air yang ada di sini itu nanti digabung ke Kerajaan Dusun Ngadas yang jumlah kakaknya mencapai 234. Anggaran yang dihabiskan untuk ini kerjasama MOU dengan desa Jedak, yaitu sekitar 306 juta untuk dua desa. Jadi kita MOU dengan desa Jedak, jadi air ini dimanfaatkan untuk dua desa, yaitu desa Ngadas dan desa Jedak. Ini nanti kita buat meteran untuk per meter 3 ribu, untuk nanti kita buat PAD dan dimasukkan di dalam BUMDES untuk berikutnya sebagai PAD desa. Tentunya terkait dengan dana desa, tidak hanya untuk wilayah kecamatan sumber, tetapi juga seluruh desa di Kabupaten Probolingko. apa yang telah kami lakukan PEMCAP dalam hal ini terkait dengan pembinaan, sosialisasi, kami menggandeng musbida dalam hal ini, polres, jajaran polres, jajaran kodim, kejaksaan dan lain sebagainya untuk memberikan sosialisasi, memberikan pemahaman kepada kepala desa. Insya Allah ikhtiar itu sudah lebih dari cukup dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Tinggal bagaimana pelaksanaan, yang pelaksanaannya tentunya murni dari kepala desa dan seluruh elemen desa ini, bagaimana pengelolaan desa ini, yang pertama harus betul-betul manfaat seluruh program dan kegiatannya bagi seluruh warga masyarakat desa. memilih prioritas permasalahan yang ada di desa untuk dilakukan pendekatan melalui dana desa itu. Yang kedua tentunya yang hari ini penting juga bagaimana pengelolaan dana desa itu dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Karena tentunya kita ketahui bahwasannya hari ini dengan perkembangan zaman hari ini, itu sudah wajib hukumnya pengelolaan semua anggaran itu akuntabel dan transparan, sehingga tidak ada celah bagi masyarakat, apakah suudon, apakah bermain tebak-tebakan dan lain sebagainya. tentunya ini semua demi keselamatan bersama, keselamatan kepala desa, dan keselamatan keberlangsungan program dan kegiatan di dana desa itu.